Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke jumpa lagi bersama dengan channel YouTube kita Adi service video kali ini kita akan perbaiki tepdek merek politron dengan ada tempat kaset Hai tepdeknya Hai juga ada Hai sweet digitalnya Hai kompak bis ada di CD ini CD jaman bahari ini Hai kerusakan tadi kita coba ini mati total Hai pas kita cek di bagian regulaturnya Hai dia sudah Hai dikasih gacun Hai kalau jenis ini dikasih gacun enggak tahu nih kuat suaranya Hai atau gimana kita enggak tahu penting dulu akan kita coba hidupkan dulu Hai di sini kita lihat ada elku yang rusak nih cembung Hai nah ini gacunnya dibawah ini Hai dia akan kita coba bongkaran dulu dalamnya Hai ini bakas kecurnya Hai mudah mudah-mudahan gacun ini aman aja dan dahan rusaknya di bagian elkunya ini kitnya sudah kita angkat Hai akan kita coba ganti dulu elkunya dan diukur apakah short atau gimana hai 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 kita ukur tadi ini eh elkunya sudah sangat lemah sekali terukur kurang lebih Hai sisa satu uf aja Hai Oke ini elkunya Oke sebelum kita coba kita tes ini sudah kita pasang ukuran 220 yf 400 volt eh sebagainya kita pasang dulu pengaman pakai bulam lampu pijar Hai yang nanti kalau ada kejadian terdor aman dia Oke kan kita coba tahap percobaan itu digitalnya sudah kita colokan nih tes propnya di posmin ya Hai peka keluar Hai belum ada Tidak ada keluar pol sama sekali Hai dan bulam berkejip satu kali Hai kan kita coba cek ini apakah gacunnya yang rusak atau bagian outputnya ini hai 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 takkan coba sekali lagi Hai tidak menunjukkan angka pun sedikitpun Hai kita coba kerasin Hai enggak ada enggak ada sama sekali hai 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 cuman bisa keluarnya tiga sampai empat pol aja nah lima pola paling tinggi Hai jadi ini masih bingung ya apa ini Hai usak gacunnya kalau usak gacun kan enggak biasa kalau enggak keluar angkanya itu Hai oke akan kita coba kita coba dulu masukkan ke dalam soalnya kan nih ada mungkin nih street on-off nya Hai mungkin disini bisa standby tinggi nanti kalau nya belum ada perubahan kita akan coba nanti ganti gacun yang baru Hai oke tadi ini sudah kita coba kan juga Hai hitungan dari dua pol sampai lima pol aja out ct-nya tadi Hai kan kita tercoba kedalam tapi enggak ada yaksis sama sekali dan ditekan power di muka enggak ada berfungsi sama sama kelak sama sekali Hai hatinya akan kita coba ganti gacunnya aja Hai dan ternyata setelah kita ganti is agak jurnya sudah meninggi polnya Hai ini punya enggak jauh-jauh Hai dekatin tuh Hai antajubah celokan lagi Hai ini maut ini angkanya sampai 4040 nih Hai sedangkan yang asal ini tarikannya hampir seperti tipi ini Hai Oke kan gitu kita coba tahap pengetesannya Hai Oke ini ruda sudah mulai ada gerakan dan kita tekan powernya Hai eh usd enggak ada tampil sama sekali Hai ini oh ini tampilan di sini di sini nih Hai harus lingkit di wateh kepet atasnya ini kita setting di 24 itu Hai dan usd enggak ada tampilan lagi belum sekarang kita setting di 32 volt eh di gacun ini tadi dan itu sudah ada keluar angkanya Hai nodis katanya nodis Hai aku akan kita coba kan dulu ponksinnya gimana untuk kita menghidupkan dpd-dpd apa input line Hai tuh sudah lin-in Oke kan kita coba colokkan lo rca-nya Hai Oke ini sudah kita colokkan apinya lin-in kan kita buka putar polomi Oke suara sudah mantap dan polomi diputaran ini angka berapa tadi nih Hai angka sembilan voltasi menunjukkan di 30 volt Hai nah itu angkanya 29,9 dan kita coba angkat lagi suaranya Hai ya oke kita akan kita timbulkan basnya Hai didi Hai enggak ada setelan bass treble nya enggak tahu lagi nih mana ini ini Max compressor istro-istotition enggak ada setelan lain lagi cuma satu kolomnya aja mungkin ada di remote nya mungkin Oke setelannya sudah dapat ini di atas ini jadi apabila kita tekan itu basokan ini di angka tiga oke tiga tekan lagi balance eh batu shoronnya on shoron on dan banyak lagi mana yang lain Oke ini sudah mantap dan voltasi cuman turun di 29,1 ya 29 langgap kemungkinan dia akan drop nanti di 25 volt apabila dipasang speaker 2 oke untuk suaranya sudah mantap ini sudah kita coba kiri dan kanan tuh pakai gacon hampir di jam setelannya hampir jam 10 lah ini settingannya antara 10 dan 11 oke akan kita coba rapikan dulu oke sudah terpasang ini akan kita coba tutup dulu akan kita tutup dulu ini jadi seperti ini oke ini antik kayak bukanya nah ini sudah lemah namanya karetnya karetnya sudah lemah dia membuka seperti ini nah atas yang penting bagian inputnya lah yang oke kalau di CD nya ini mungkin sudah rusak input sudah mata optiknya mungkin oke akan kita coba sekali lagi let's click dulu link-in nya link-in link-in oke kalau suara politor ini benar-benar mantap pasokannya oke sekian terima kasih itu aja video yang bisa kita bagikan semoga menambah wawasan untuk kita semua dan bermanfaat juga barokah oke itu tadi video perbaikan tep dek power politron dengan kerusakan mati total yang disebabkan tadi mungkin ketinggian listriknya dan juga tadi ada kerusakan bagian gagulatur elko nya pecah abis kita ganti kemudian dia pultasinya nggak sampai 5V eh terus kita ganti gacun nya baru dia normal kisaran dan voltasinya di 32-33V pas begitu standby hidup speaker dimasukkan baru dia turun sampai 29V oke lanjut lagi tadi kematian lagu nya terhenti oke tadi habis pergantian elko yang lemah kemudian kita ganti pakai gacun yang baru lagi kita ganti baru dia voltasinya normal oke sekian terima kasih sebelum video kita berakhir soal dukung channel kita dengan cara di subscribe like komen dibagikan dan bunyikan notifikasinya biar nanti video terbaru kita bisa anda tonton lagi oke itu aja videonya sampai jumpa lagi dengan video-video kita selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh